selamat menikmati selamat sore masyarakat bandung ini terletak di jalan mistar medan kalau gak tau ini masuknya dari jalan ayah anda ya nah jadi ada masih simpang siur kemarin siapa yang menyerang ternyata kemudian terungkap bahwa yang menyerang itu adalah oknum-oknum polisi dan kabarnya berjumlah 8 orang tapi ada isu-isu juga lebih tapi yang pasti sampai hari ini 8 orang itu sudah diamankan bisa kita bilang ditangkap? ditangkap ditangkap saja ya gak usah ditangkap nah ini kemarin Kapolresta Medan Kapolresta Medan kemarin membuat pernyataan bahwa ini akan segera kita ungkap dan pelakunya akan kita tangkap dan hari ini sudah ditangkap versi baru ya kayaknya ini rata-rata berpangkat Bribda artinya baru-baru lulus lah ya Brigadir 2 dan mereka-mereka ini menurut informasi saat sebelum kejadian khususnya pelaku utama lah yang bermarga Tampu Bolon itu kabur dari Barak tanpa izin komandan untuk menemui untuk mabuk-mabuk kekasihnya mabuk-mabukan kekasihnya atau bukan itu? iya kekasihnya lah cem-ceman lah cem-ceman ya dan di mana bang gitu kan iya sinilah gitu masih mahasiswa katanya ya masih salah satu perguruan tinggi negeri di Medan dan TKP-nya itu di salah satu tempat hiburan malam di kawasan jalan Abdullah Lubis Abdullah Lubis dekat sini dekat kantor kita sebenarnya pernah di apa lah dulu kemarin iya pernah di apa namanya dia dan ditutup ya nah yang sedapnya itu dari tempat hiburan malam tadi dalam kondisi Oyong mabuk lah ya kita bilang gitu dia pindah ke salah satu hotel di kawasan jalan Gajah Mada dalam keadaan Oyong pindah ke O hilang NG-nya pas ya bisa pas ya ya sekitar satu kilo lah jaraknya tidak terlalu jauh nah disitulah terjadi nggak tahu ya apakah kesalahpahaman atau apa tapi ada katanya mereka berempat tiga perempuan satu laki-laki dan yang dua perempuan itu mengaku disekap awalnya seperti itu karena kunci apa namanya kamarnya itu dikunci sehingga mereka merasa kok kita disekap gitu mereka mengambil dua kamar itu dulu dua kamar banyak ya udah gajian itu udah mungkin nah setelah itu yang perempuan yang dua itu memanggil kawannya yang merupakan security di rumah sakit Bandung akhirnya datang kemudian terjadi cekcok setelah pulang dari sana itu terjadilah penyerangan kita mendapatkan cctv-nya mungkin bisa kita lihat kemudian telah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Halo Freddy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Ini sepertinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Jadi memang karena Terima kasih telah menonton Kenapa Kalau Terima kasih telah menonton bisa enggak masa kita disamakan dengan ah gitu iya iya kuruti kita ketika contoh-contoh sama warna seragamnya itu sebenarnya marah layak sekali ya namanya petugas semestinya bisa lebih menahan emosi begitu ya apalagi ini kan baru ya ya kita paham lah kalau anak-anak muda ini punya apa emosi yang masih darah muda tapi darah-darah polisi baru istilah orang kan gitu kan harusnya kan dia bisa berpikir apa ya nanti kalau aku berbuat ini akan melekat pada diriku tempat aku bertugas begitu institusi negara misalnya kayak kita lah kan mau kita peras nanti enggak gitu kan gitu makanya harus terus bisa bagaimana kita berpikir kita lihat juga kita ini siapa gitu kan kalau misalnya kita bukan siapa-siapa atau apa ya babat aja ya ini kan lu polisi loh gitu maksudnya apalagi sekarang polisi sedang dalam sorotan iya beragam kasus terus berhentet Iya kecuali kayak Pak Kapolsek Medan timur kemarin ada nenek-nenek yang pingsan saat kegiatan dia langsung gendong bawa ke rumah sakit nah itu itu positif positif ya kan walaupun mungkin ada dramanya ya ya drama maksudnya drama menolong gitu agak-agak didramatisi sedikit ya nggak apa-apa itu nolong kan itu bagus gitu daripada kayak gini gitu kan nah ujung-ujungnya jadi institusi merugikan semuanya merugikan diri sendiri juga ya betul betul entah udah balik modal lah belum ya belum ya hahaha masih baru belum kayaknya ya saya khawatirnya ketika orangtua dari teman-teman ini nanti melihat aduh anaknya kok anakku sudah menjadi harapan ya iya sementara di rumah mungkin sudah potong tumpeng kemudian panggil tetangga kanan-kiri untuk berdoa iya ada selamatannya kan iya taunya kayak gini hanya kayak gitu tadi yang saya lihat dari delapan foto itu satu orang Jawa satu orang apa karu dan sisanya orang Batak ya satu orang Jawa itu namanya Gito yang lainnya ada Tampu Bolon ada ada Siregar ada Buta Gaul banyak tadi ada delapan orang yang masih halus-halus ya iya fotonya tadi kita dapat dari teman intelijen swasta detektif ya detektif espionasi kita ada kawan kita ya betul nah ini kita sedang menunggu juga karena sore ini kabarnya pihak rumah sakit akan kembali melakukan press conference terkait persoalan ini apakah press conference ini nanti ada mungkin ada di sesuatu lah dengan polisi seperti apa karena kan perawat itu juga membawa institusi kelembagaannya Pak Kapolresa tadi ada seorang dokter yang hampir hampir dipukul gitu yang piket jaga piket jaga ya nanti kita tunggu seperti apa mudah-mudahan ini bisa selesai mereka yang terlibat juga semestinya dipereksa urinnya begitu ya ya itu pasti ya kan berikan hukuman yang setimpal lah ya memang kalau untuk kalau yang satu itu kan sudah pasti mampu kan infonya infonya 90% ya sudah pasti 90% berada dalam pengaruh alkohol karena minum-minum minum minum tapi apakah dibarengi dengan memakan pil atau apa itu yang makanya itu juga harus sampingannya ya iya kan nggak mungkin denger musiknya dulu lah orang-orang apa kan kan nggak mungkin hanya kena bir aja ya kan biasa kan di dalam itu wih gitu ya makanya nanti kita tunggu seperti apa apakah nanti akan diperiksa urinnya ya kan dan bagaimana sanksinya ini yang kita tunggu itu berita pertama kita akan lanjut ke berita yang kedua baik kita berita kedua ini masih dari Medan masih dari Polresta Medan juga tak kalah seru tak kalah seru ada sekelompok relawan oh rela ya relawan yang rela berkawan ini kalau rela kadang-kadang nggak rela juga orang ini rela pasti rela karena mungkin rela itu kan artinya tidak ada sesuatu yang menjadi itu makna harfiahnya tapi rata-rata tidak seperti itu nggak rela karena ada relawan ketika sudah sampai di tujuan dan tidak jadi nggak rela ya iya lah iya lah aku kok nggak dapat iya kan nah ini relawan mengatasnamakan bersama kita Bobi Aulia Rahman atau berkibar wah sedap namanya awak kalau jumpa kan gitu dah lah sama nggak jumpa makin berkibar berkibar ini melapor ke Polresta Medan dia melaporkan akun Instagram atas nama Marta underscore PT 283 karena mereka menganggap akun tersebut melakukan pencamaran nama baik terhadap wali kota Medan Bobi Nasution dan istrinya Kayang Ayu tapi tidak dijelaskan dia apa penghinaannya apakah bentuknya bodyshaming atau apa gitu atau menyerang pribadinya ya dia selalu memberikan komentar-komentar yang negatif gitu baik di akun dia sendiri maupun kadang dia masuk ke akunnya Ibu Kahiang Ibu Kahiang kemudian akun Pak Bobi kemudian akunnya Pemko Medan masuk gitu ya harapan dan kita sebenarnya kalau mau kritik ya silahkan tapi jangan pernah menyerang personalnya nah begitu ya itu itu yang sering sering fatal ya membawa bodyshaming apa itu nggak boleh kalau memang kebijakannya ya kan iya nggak apa-apa itu diantang gitu ya Pak Bobi ngapain nih korek-korek paret nggak ada gunanya gitu kan misalnya satu lagi Pak Bobi ini di Medan Johor korek-korek drenase tapi bikin banjir iya malah tambah banjir gitu kan cuman ini dana besar gitu kan itu nggak masalah kalau kira-kira kira-kira ya nggak masalah kalau kira-kira itu kan tapi kalau menyerang pribadi apalagi istrinya malahan kan disebut-sebut ada bodyshaming apa-apa macam itu kan nggak betul ini ada videonya soal pelaporannya berkibar ini berkibar iya kita langsung tercemari sebenarnya wali kota Medan Bobi Afib Nasution dan beserta istrinya Ibu Kahya kami di sini adalah relawan berkibar adalah relawan pada saat Pak Bobi mencalonkan kami ada berkibar artinya bersama kita Bobi Aulia Rahman Bang ini kan jatuhnya ke ITE ya itu bang apakah ITE itu kan biasanya tuh secara langsung nih bang yang terlibat dan melaporkan ini untuk Pak Bobi sendiri ataupun Kahyang nggak ngelaporkan atau gimana bang oh itu ini setik kami sendiri selaku relawan tidak tidak apakah pihak orang ada sudah berkomunikasi nih dengan Pak Bobi belum belum sama sekali apakah tuduhnya berkeberatan atau gimana tidak ada terkait dengan komentar atau kecemaran apa baik siapa sih nggak keberatan dan komentar yang di IG tersebut tapi dari Pak Bobi dan keluarganya belum ada yang tahu belum ada yang tahu ini dapat info dari rekan-rekan kita di berkibar dan proyeksi yang tadi belum selesai dan apa-apa tahap yang orang-orang yang suka ini masih tahap awal tahap selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh kuasa hukum kita terkait akun itu bang yang dilaporkan cuma satu aja ya bang ada ya satu satu akun saja oke harapannya terkait dengan laporan kita ini apa bang harapan kita biar jangan lagi-lagi akun akun seperti ini yang menyerang personal kalau dia tadi mengkritik mengenai kinerja atau ibaratnya kebijakan-kebijakan atau prestasi kita tidak komentari atau tidak kita laporkan untuk berkibar sendiri ada ini baru sekali atau ada berapa kali untuk melaporkan untuk ini baru sekali jadi memang apa yang menyerang pribadinya ya tadi ada sekilas di belakang ya terkait sepatu terkait betis iya apalah kayak gitu di komentar ya memang ini kayaknya baru-baru main Facebook atau apa ini Instagram Instagram ya banyak yang kayak gini memang banyak memang makanya aduh ya kayak kita diskusikan tadilah awalnya kalau memang mau menyerang itu ya serang kebijakannya kalau kita nggak cocok ya kita nggak cocok dengan kebijakan itu tidak ada yang bisa menyalahkan tapi kalau dia sudah menyerang pribadi tapi salut juga nama berkibar ini oh iya inisiatifnya tinggi memang ini inisiatif kami sendiri ini dia punya gerak cepat memang dalam apa ya merespon kegundahan atau kegelisahan pimpinan ya pimpinan daerah maksudnya hebat ini tapi pasalannya salut Pak Bobi gelisah nggak dengan ini? ya nggak tahu ya tapi ini siatif katanya kan apakah itu sudah ada koordinasi dengan Pak Bobi dengan tapi tadi LBH Medan sempat berkomentar gitu ya bahwasannya semestinya yang melapor itu adalah personal orangnya begitu atau bukaya kalau orangnya aku pengen-pengen yang mana ya nggak tahu ya kan yang mana ya tapi kan memang sering seperti itu kan yang melapor-laporkan seperti ini kan itu bukan orangnya iya betul para relawan-relawan ini yang biasa melaporkan kan banyak kasus kemarin yang mana ya Pak Jokowi kemudian Pak Prabowo Anies dan sebagainya kan Pak Ganjar juga kan relawannya yang melaporkan memang mereka rela berkawan memang rela supaya berkibar ya ini kita langsung tanya ke ada wartawan kita lupa kita ya Bung Pian ini kayaknya bagian dari berkibar juga berkibar juga berkibar juga halo Bung Pian sangat sore halo ini laporannya sudah diterima Polrestabes begitu ya dan bagaimana respon misalnya dari Pak Kasat Reskrim soal laporan ini Pian ya memang kemarin ada jumlah orang yang mengatasi nama saya diri dari bersibar datangnya Polrestabes Medan untuk membuat laporan terhadap akun Instagram yang mana akun tersebut dianggap sering melakukan pencemaran nama baik ataupun menyerang pribadi terhadap wali kota Medan dan juga istrinya nah tadi sempat kita tanyai kepada Kasat Reskrim gimana proses laporan tersebut dia mengatakan bahwasannya memang benar laporan tersebut telah diterima begitu dengan polisi dan kedepannya polisi akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait kasus tersebut nah memang yang anehnya memang kemarin sempat kita tanya dengan orang berkibar ini apakah Bobby sendiri ataupun istrinya kah yang ayu mengetahui kasus tersebut ataupun penghinaan tersebut nah menurut mereka itu sampai sejauh ini Bobby belum mengetahui ataupun istrinya itu belum mengetahui adanya akun yang melakukan penyerangan dan bodi gaming gitu kepada wali kota dan juga istrinya itu bang mungkin setelah berkibar ini melapor sehingga jadi tahu kira-kira ya mengenai akunnya ini sendiri Pian apa sejauh ini sudah diketahui apakah ini palsu atau betul-betulan gitu ya akun asli atau akun fake terkait itu juga sempat kita tanyai bang kemarin apakah akun tersebut merupakan akun asli atau tidak nah mereka ini berkibar ini katanya akan menyerahkan kasus tersebut ke pihak polisian untuk membuktikan apakah memang akun tersebut asli ataupun apa palsu begitu mereka pun belum mengetahui secara pasti apakah yang mengomentari kasus tersebut memakai akun asli atau tidak namun berdasarkan apa dari setelah kita lihat-lihat bang dari Instagram dari akun Instagramnya itu terlihat memang ada seorang wanita bang yang serap memposting memposting fotonya ataupun memposting beberapa oknum begitu polisi pun ada juga di kritik di dalam akunnya itu bang namun belum kita ketahui apakah itu asli atau bukan bang Pian kemarin sempat ditanya enggak sama berkibar ini yang melakukan pelaporan apakah sebelum mereka melakukan pelaporan ada semacam apa gitu ya kontak atau komunikasi dengan pemilik akun ini kan sebelum sebelum dilaporkan kan biasanya ada komunikasi kan jangan terlalu maju kali gini nanti kami laporkan itu ada atau enggak karena kan kita tahu ya sudah jadi rahasia umum lah hanya yang melakukan penyerangan di media sosial terhadap pejabat pemerintahan apalagi yang berhubungan dengan keluarga presiden ini itu kan tidak cuma satu yang banyak dan hampir terjadi setiap hari nah kenapa si berkibar ini hanya menyoroti si siapa tadi namanya tuh pemilik akun ini ya kan nah itu apakah ada seperti itu Pian terkebut tidak ada diselaskan bang karena mereka ini melaporkan karena merasa tertinggung begitu dan berdasarkan inisiatif sendiri bang karena sering di mereka ini melihat bahwasanya si pemilik akun itu sering mengomentari hal-hal negatif bang di akun Bobby ataupun akun istrinya Nah dari sanalah mereka ini langsung memutuskan untuk melaporkan akun tersebut bang karena sejauh ini mereka belum ada bang berkomunikasi dengan pemilik akun itu bang oke 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 Pian barangkali itu saja nanti bisa di follow up lebih lanjut seperti apa penanganannya apakah nanti barangkali kan bisa saja nanti tiba-tiba laporan ini di di stop karena bukan orangnya langsung yang melapor begitu sebagaimana penuturan LBA Medan begitu itu saja Pian terima kasih banyak laporannya selamat sore selamat bertugas kembali selamat sore bang raitan juga bang itu keterangan dari Bung Fian ya memang harusnya sih orangnya langsung kalau merasakan memang kan tapi kayaknya kalau pejabat-pejabat kita sekarang datang karena merugikan dia juga kan Bapak dikritik sikit aja gitu kira-kira akhirnya jadi tendensi negatif sama mereka kan kalau jadi makin panjang ya sekit-sikit di media sosial melapor tapi ada juga memang beberapa pejabat yang diduga ya kita menduganya bisik alah udah kalian laporkan aja lah gak mungkin aku yang melaporkan gitu loh kira-kira ya kan memakai memakai tangan lain iya gitu kira-kira hahaha nah itu berita yang kedua kita akan lanjut ke berita yang ketiga berita ketiga ini bencana alam terjadi bencana alam yang terjadi beberapa hari belakangan hari terakhir ya kayaknya bukan hanya di Sumatera Utara tapi juga di Aceh ya betul-betul ini terkait dengan banjir banjir ini tadi di reporter kita Anil dari Langkat itu ada sekitar katanya lima kecamatan yang terendam air terendam banjir ribuan rumah itu terjadi karena curah hujan yang tinggi dan kemudian curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan debit air sungai meluap dan akhirnya sungai itu meluap nah dan makin hari semakin tinggi justru oh airnya apa kira-kira faktor lain misalnya selain hujan gitu misalnya karena ada pembangunan oh iya kayaknya kalau dugaan itu dari perlu apa kebun oh iya karena di babat ya gitu ya sawit kan banyak sana Aceh itu juga seperti itu iya ya jadi informasi kita dapat dari kawan kita yang di Aceh dari kawan reporter Serambi Indonesia yang jadi di daerah yang loksukun ya loksukun atau apa sebelum loksumawi itu itu yang paling parah banjirnya nah itu rata-rata hutan disitu ya sudah diganti jadi sawit kelapa sawit oh iya bisa jadi memang ya dilangkat juga seperti itu nah kita dapat videonya ini kita lihat dulu ini ceritakan pak ini sudah berapa hari banjir ini pak? sudah setengah bulan lebih sudah setengah bulan lebih yang dalam ini lah sudah berapa lama ini pak ini yang terparah kak berapa lama pak? sudah satu minggu lebih sudah satu minggu lebih nah sejauh ini pak ada bantuan atau apa yang sudah terbantuan? belum ada pendala penyakit yang diserang selama banjirnya pak? ya mudah mudahnya ya sebagian ada juga nah pak akibat banjir ini pak seperti apa nih pak bisa ceritakan pak apa dampaknya nih? banjir yang gak surut-surutinnya? ya dampaknya itu banyak lah kegiatan terlalu langgu ya apa aja pak? ya artibatnya seperti yang terkena apa yang bisa peladan apa pak ini pak ini banjirnya kenapa nih pak? ya alam lah sebagalah benduk curah hujan yang terlalu banyak gimana-mana mulai apa air sejauh ini apa sendiri masih di rumah atau sudah pindah atau belum di rumah dari bapak sendiri pak ada harapan apa pak? dari pemerintah ini? ya harapannya itu ya sekedar mungkin ya entah ada bantuan seperti itu masyarakat ya pak meringatkan perekonomiannya selama ini kita terlalu banyak jadi belum ada bantuan selama ini dari pemerintah? dari pihak keselamatan juga belum ada pak? belum pak sama sekali belum terima apa yang paling dibutuhkan pak? saat ini? ya seperti apa lah ya bahan pangan apa segala macem itu ya kalau obat-obatan udah ada udah ada jadi apa udah semakin ya itu tadi ya keterangan dari warga ya ternyata sudah sebulan pak? ternyata sudah sebulan pak? 1 minggu 1 minggu terakhir ya makanya kalau sebenarnya kalau kita bertanya sama korban banjir ini apa harapannya ya pertama pastinya suruh suruh dan kedua bantuan gitu ya bantuan pemerintah baik itu misalnya obat-obatan kemudian makanan karena kalau udah banjir ini kita nggak nggak bisa masak di rumah gitu kan mau masak nanti takut air masuk ke kopor gitu kan makanya pemerintah semestinya harus bergerak cepat lah ya saya yakin lah kalau Bupati Ondim ini bisa cepat merespon lah ya sudah Bupati dia? PLT masih PLT Pak Terbit kan lagi berproses oh lagi ya lagi belajar S3 guys S3 mungkin kita bisa langsung tanya ke reporter kita ada Bung Anil wow Selamat sore Bung Anil Selamat sore Bung Anil Selamat sore Bung Anil Selamat sore Bang Rai Bang Agus ini kayaknya kumis modelele ya ya ini gimana nih ini tadi menurut penuturan sang bapak itu dari video yang kita lihat bahwasanya banjir sudah satu bulan berlangsung nah ini gimana ini kok bisa sampai satu bulan? silahkan baik Pak jadi sebelumnya banjir yang menggendangi nyeribuan rumah warga di Kabupaten Angkat memang sudah terjadi itu sejak sebulan yang lalu namun itu hanya menggendangi di sekitaran rumah tidak sampai separah seperti seminggu belakangan ini Pak seperti yang kita lihat memang seminggu belakangan ini itu air sudah sampai menggendangi rumah warga hingga bervariasi ketinggian air debitnya ada yang 80 hingga 100 cm Bang dan informasi yang kita terima dari Kalaksa BPBD Kabupaten Angkat hingga saat ini itu ada 5 kecamatan yang rumahnya itu terendam banjir seperti kecamatan Besitang sendiri, kecamatan Tanjung Pura, kecamatan Hinang, kecamatan Selepang dan kecamatan Bapalan seperti itu Bang tapi upaya yang dilakukan dari BPBD sendiri seperti yang disampaikan oleh Kalaksa BPBD Irwan Sakri memang sudah melakukan upaya penyedotan air yang dilakukan di kecamatan Tanjung Pura seperti itu namun beberapa di daerah lainnya itu memang masih tergenang karena diakibatkan curah hujan yang sampai saat ini memang cukup tinggi dan meluarnya sungai, aliran sungai Batang Serangan seperti itu Bang Nil, upaya yang dilakukan oleh merintah DR ini bagaimana Nil? Apakah ada sejauh ini? di luar ini ya, di luar memberikan bantuan yang kata bapak warga tadi pun apa ya, belum datang katanya agak lama agak lama upaya di luar itu bagaimana untuk supaya airnya surut lah ini sudah satu bulan bukannya surut tapi malah naik tadi ada penyedotan katanya ya ada penyedotan pakai pipet pakai lama iya Bang mengingat memang beberapa pintu-pintu air yang berada di khususnya itu di kecamatan Tanjung Pura aliran sungai Batang Serangan itu memang tampak mengalami kerusakan Bang jadi itulah yang menjadi salah satu dikugah akibat terjadinya banjir ini seperti itu Bang dan memang sangat disesalkan juga seperti yang disampaikan oleh warga tadi yang kita wawancarai memang bantuan belum ada hingga sampai saat ini memang beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat juga memang untuk PLT Bupati sendiri itu Pak yang biasa dipanggil dengan Bang Odim memang sudah sudah mengunjungi beberapa kecamatan salah satunya Tanjung Pura dan memberikan bantuan namun diduga bantuan ini tidak dibatikan secara merata jadi sehingga beberapa warga memang masih belum menerima parahnya warga yang kita wawancarain tadi itu sendiri tepat di sebelah rumahnya itu kantor desa bahkan ketika kita tanya tadi kita coba mau menjumpai kepala desa kebetulan kepala desa tidak berada di lokasi seperti itu dugaan sementara kenapa nggak bisa sampai nih? apakah ada dugaan penyelewengan atau bagaimana? tekan terkait informasi tersebut memang belum bisa kita tindak lanjuti Bang karena orang apa yang misalnya apa Mas Desa Ketamatan yang belum kita jumpai belum bisa kita temui Bang seperti itu Bang oke Niel, terkait banjirnya sendiri tadi kan sudah disampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi yang membuat debu air sungai itu meningkat sehingga meluap nah di luar itu apakah ada penyebab-penyebab lain Niel, misalnya kondisi alam di sekitar itu yang mengalami kerusakan atau bagaimana hutan-hutan yang sudah tidak apa namanya sudah gundul lah dia bilang apa apa seperti itu Niel memang untuk sejauh ini Bang kita belum mendapatkan informasi lebih detailnya terkait penyebab lain dari peluapnya sutai atau hujan yang tinggi Bang mungkin tetap terus berupaya untuk mendapatkan apakah memang ada dugaan-dugaan penerbangan liar di sekitaran Kabupaten Langkah Bang seperti itu Bang karena memang seperti yang saya sampaikan tadi itu sebulan yang lalu memang debit air sungai khususnya jembatan sungai aliran batang serangan yang ada di apa kecamatan Tanjung Pura itu memang sudah tinggi Bang satu bulan yang lalu karena kiriman air dari atas seperti itu Bang Niel, mengenai warga sendiri sekarang bagaimana kondisinya Niel? Apakah ada yang apakah mereka semua masih bertahan di rumah masing-masing atau sudah ada yang mengungsi gitu? Ya, untuk di beberapa kecamatan memang sudah ada yang mengungsi dan bahkan ada yang masih bertahan juga Bang di dalam rumah seperti itu Bang karena yang cukup parah itu memang di daerah Tanjung Pura sendiri yang berada tidak jauh dari sungai itu mengungsi di posko yang sudah didirikan Bang seperti itu, namun masih ada juga yang bertahan untuk kondisi warga sendiri memang sampai saat ini sudah ada yang mengalami gatal-gatal, penyakit gatal-gatal namun mereka mengaku sudah ada bantuan dari Kukal Mas Kukal Mas Kecamatan untuk melakukan pengobatan Bang Oke Niel, barangkali nanti bisa di follow up lah khususnya menyangkut bantuan pemerintah seperti apa misalnya penyalurannya itu kan tadi terdapat ada masalah begitu ya jangan sampai nanti misalnya warga yang sudah kena bencana ini makin kesel akibat penyaluran bantuan yang tidak merata bantuan yang tidak sampai juga kan dan jangan sampai dikorupsi lagi Pak Ondim sudah ngasih langsung Pak Ondim sudah ngasih langsung tapi ternyata nggak sampai dan bapak yang ini, bapak yang diwawancara itu rumahnya di sebelah kantor besa dia nggak dapat gitu luar biasa ya kayaknya perlu dilih oke Niel, makasih banyak Niel itu saja selamat sore, selamat bertulis kembali Niel selamat sore Bang Agus itu laporan dari Aniel ya memang agak aneh ya BLT gitu, bantuan-bantuan beras dan sebagainya pokoknya yang berhubungan dengan bantuan lah nah cepat-cepat cepat gitu cepat-cepat ini nanti nanti nama kok nggak masuk nanti nama nggak masuk soalnya dulu kita udah aman keluarga baru orang lain saya nanti mudah-mudahan ini bisa di apa, diawasilah penyaluran bantuan ini jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya penyimpangan pemberian bantuan begitu ya itu tiga berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini tadi yang pertama menyangkut penyerangan rumah sakit Bandung yang diduga dilakukan sekelompok oknum polisi yang bertugas di Dit Samapta Polda Sumut sejauh ini sudah ada sepuluh polisi yang diperiksa sepuluh yang di amankan ada delapan ini intel swasta kita ada delapan ya ada delapan detektif tadi ya ini ada sepuluh yang diperiksa tadi dan termasuk beberapa warga sipil lah ya sipil, oh iya biar rumah sakit kan ya mudah-mudahan nanti bisa diperiksa juga urinnya atau seperti apa biasanya kalau mabuk-mabuk gitu minuman gitu tidak sampai terlalu emosional ya makanya mudah-mudahan nanti emosinya karena tadi karena disamakan sama-sama apa tadi apa gitu tenaga keamanan ya kita gitu kira-kira betul juga sebenarnya betul secara itu betul polisi kan memang tenaga keamanan tapi jadi dia kirim pesan ke temannya kita disamakan dengan satu mungkin kalau TNI yang bilang itu polisinya oke kita sama-sama tenaga pengamanan kita oh iya siap-siap kalau motot di antem kita mitra atau kalau si krisi yang bilang orang kali iya kau mentang-mentang sama menunjukkannya kau punya ini enggak iya gitu punya kan yang panjang segini untung kan ya nah inilah kita tunggu nanti seperti apa ini proses pemeriksaannya ya apakah nanti akan menjurus ke pemeriksaan urin begitu ya ke pemeriksaan misalnya prosedur dia keluar dari barak dan sebagainya itu kita masih menunggu itu pelanggaran tuh ya pelanggaran ya itu yang pertama yang kedua tadi menyangkut masalah pelaporan akun Instagram berkibar apa tadi kepanjangannya berkibar dari bersama kita Bobi Aulia Rahman jadi berkibar ya melaporkan satu akun yang dirasa atau diduga melakukan penghinaan secara personal kepada wali kota Medan dan istrinya dan sekarang laporannya itu sedang berada di foresta Medan gitu kira-kira itu yang kedua dan yang ketiga tadi banjir di Kabupaten Langkat ya yang ternyata sudah satu bulan lamanya ini cukup lama ya bang dan paling parah itu terjadi satu minggu belakangan sampai ada ribuan rumah yang sudah tenggelam dan yang menjadi persoalan adalah ketika penyaluran bantuan yang memang belum merata begitu kira-kira nah ini harapannya ke depan semoga banjirnya bisa surut penyaluran bantuannya bisa merata dan pengawasannya juga ke orang yang tepang iya gitu kira-kira jangan sampai nanti bantuan dikorupsi nah ini yang bahaya gitu kira-kira tau Pak Ondim marah ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini lebih dan kurang kami mohon maaf nggak ada yang mau disampaikan hari ini nggak ada kayaknya kebaya merah nggak? nggak 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 usah lah nanti banyak mencari-cari dan semakin banyak di-share gitu iya saya khawatir nanti padahal nggak bagus hidupnya kan? nggak bagus ya? nggak fenomenal kurang apa cuma aku gara-gara nama ini kan aku merasa nggak enak nih kebaya merah kebaya merah itu kan lagu satu lagu dari suami lagu dari suami lagu yang sakral sekarang kalau kita searching di Google kebaya merah yang keluar itu jadi nggak ini ya jadi lain gitu ya makannya ya makanya nggak usah lah kita apa katanya udah ditangkap yaudahlah iya betul oh iya satu lagi saya baru teringat ini akhir-akhir ini kan sering apa ya sering muncul fenomena baru di kalangan masyarakat Indonesia ini menyangkut apa orang-orang tolol yang kemudian diviralkan terus dijadikan nah ini 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 maksud saya orang-orang goblok nggak usah lah dikasih panggung gitu ya walaupun misalnya apa ya alasannya hanya untuk lucu-lucuan tapi yang berbobot lah gitu ya kadang-kadang ada orang yang yang prestasinya itu ini termasuk yang ditemui bakal calon presiden itu nggak ya mungkin 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 keluarganya aja istrinya juga ketemu saya saya nggak mau berani banyak membahas itu nanti kita dilaporkan berkibar-berkibar yang lain gitu iya 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 gitu sebenarnya saya hanya ingin berpesan soal itu ya marilah kita apa ya mempiralkan yang memang layak dipiralkan iya iya betul misalnya dia penghafal Al-Quran begitu kemudian atlet berprestasi atau misalnya penyandang disabilitas yang punya karya hal-hal itu yang perlu kita viralkan agar penyanyi aku ada jumpa inilah aku udah berapa kali sebenarnya berniat itu tapi nggak kesampaian belakangan agak jarang jumpa itu nih kalau yang sering ke nasi goreng nasi goreng di jalan Pandu atau di jalan Pemuda yang dekat kospada itu ada pengamen disabilitas kakinya dia naik sepeda motor tapi yang roda tiga yang itu apa itu kering kali suaranya ini aku berapa kali berniat nanti kewawancara ya cuma kalau jumpa kalau lupa gitu ya selalu enggak kadang dia aku datang dia sudah mau pindah ke sebelah sana jadi dia kan di kedenasi goreng itu kan ada dua tuh jadi dia pindah-pindah tuh jadi waktu kita mau wawancara nggak dapet gitu dia tiba-tiba udah kesana aku kesana dulu bang itu yang sebenarnya mesti kita dan dia membawakan lagu itu bukan lagu yang receh-receh gitu lah kalau menurutku ya yang kelas lah ya penyanyi pengamen nyanyi lagu Chris apa ini seperti itulah kira-kira pokoknya kira-kira jangan kamu nanya aku kalau jumpa orangnya itu kayak mau pukul aja gini kalau udahlah gitu ya kan yang beres-beres aja ini kalau mukul orang mantep cincin ku ini ya kan bacaan makanya udah kamu nanya hahaha 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 oke barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini terima kasih ya buat teman-teman netizen yang mengikuti segmen selamat sore medan dari awal sampai dengan akhir kalau ada kata-kata kami yang salah kami mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore medan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati niru khong Terima kasih telah menonton!